Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil menyatakan tidak bisa mengabulkan permohonan Pemprov DKI terkait pembatalan sertifikat HGB 30 reklamasi karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sofian menyarankan Pemprov DKI menggugat di PT UN. Pak Arunga, Raper Dajonasi dan Raper Data Ruang... Tapi sudah ada, ya, itu memang. Tapi kan kemudian Pemprov DKI memberikan... Pemprov DKI sebelum ini, Pak Anies, telah memberikan surat dan memberikan underwriting. Jadi oleh sebab itu kita punya etikat baik, Pemprov DKI itu begitu penting, kita meneruskan gitu loh. Oleh sebab itu saya membuka kesempatan, kalau misalnya Pemprov DKI menganggap kami keliru, silahkan ke PT UN kan. Gak apa-apa, kita PT UN kan.